Halo Baraya Priangan, kumaha kabarna ye, sarehat, mugia sarehat sadayananya, amin. Baraya, beberapa waktu yang lalu, Gunung Mauna Loa di Hawaii tengah mengalami erupsi. Tepatnya pada minggu 27 November 2022 lalu, sekitar pukul 23.30 waktu setempat. Aliran Lapa Pijar mulai keluar dari gunung tersebut sampai menimbulkan cahaya merah terang yang memenuhi langit Hawaii. Aliran Lapa Pijar itu menghasilkan sungai batuan cair yang turun dari puncak gunung. Meski begitu, sampai detik ini pihak otoritas tempat masih belum memperlakukan keadaan darurat. Itu karena kecepatan aliran lahar yang turun hanya mencapai 30-40 meter per jam. Sehingga dinilai belum menimbulkan ancaman yang cukup serius bagi penduduk setempat. Nah, setelah kita membahas soal erupsi Gunung Mauna Loa, yuk kita bahas fakta-fakta tentang gunung yang satu ini. 1. Menjadi gunung berapi terbesar di dunia Baraya, Gunung Mauna Loa merupakan gunung berapi terbesar di dunia loh. Itu karena ukurannya yang sangat-sangat besar. Bahkan dalam beberapa sumber menyebutkan gunung yang letaknya persis berada di kawasan Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii yang mencakup separuh pulau besar di negara bagian AS tersebut memiliki ketinggian sampai 13.679 kaki atau sekitar 4.169 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas lebih dari 5.179 km persegi. Apalagi kalau dihitung dari dasar laut. Ketinggian Gunung Mauna Loa hampir menyentuh angka 10.000 meter. Artinya, gunung ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gunung Efres yang ada di pergunungan Himalaya. Wah, 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 tinggi juga ya. 2. Bangun dari tidur panjangnya selama 38 tahun Selama kurang lebih 38 tahun sejak letusan terakhir, Gunung Mauna Loa kembali bangun dari tidur panjangnya. Tepat di akhir bulan November 2022 kemarin, Mauna Loa kembali mengalami erupsi. Lantas, kapan gunung ini pertama kali meletus? Gunung Mauna Loa terdokumentasikan pertama kali meletus pada tahun 1843 dan hingga kini tercatat sudah meletus sebanyak 34 kali. Meski begitu, rata-rata letusan gunung ini tidak menghasilkan erupsi yang eksplosif di mana lapa melesat ke udara dengan gumpulan abu dan gas. Mauna Loa justru lebih banyak mengalami erupsi berupa keluarnya aliran lava yang mengalir dengan kecepatan rendah di bagian sisi gunung. Maka dari itu, meski saat ini Mauna Loa mengalami erupsi, pihak otoritas setempat masih belum melaksanakan perintah evakuasi. Bahkan, sejumlah penduduk justru menjadikan erupsi gunung ini sebagai salah sakut kontonan. Buktinya, tak sedikit dari mereka yang sengaja datang ke area Saddle Road, lokasi yang cukup dekat dengan gunung tersebut. Hanya untuk melihat langsung erupsi dari gunung Mauna Loa ini. Dilansir dari berbagai sumber, erupsi gunung Mauna Loa terjadi setelah serangkaian gempa bumi besar. Para ilmuwan menilai erupsi tersebut disebabkan oleh adanya luapan magma di bawah gunung Mauna Loa dan gunung berapi di sekitarnya, dari hotspot yang terletak jauh di dalam bumi. Tidak ada yang tahu persis mengapa hotspot ini ada, tetapi besar kemungkinan itu disebabkan oleh adanya peluruhan bahan radioaktif di dalam mantel bumi. Nah, Baraya, itulah sederet fakta tentang gunung Mauna Loa. Semoga saja gunung berapi raksasa ini bisa secepatnya kembali tertidur ya. Amin. Sampai jumpa lagi, Baraya. Sampai jumpa lagi.